Halo Technolovers, jumpa lagi! Di sini ada yang pencinta mobil Honda enggak sih? Nah, kebetulan nih, kali ini kami akan membahas soal Civic Hatchback di Indonesia yang dirilis oleh pabrikan Honda. Jika Honda pernah merilis varian sedan dan sudah lama mengaspal di tanah air, maka saat ini bagi kamu penggemar Honda akan sangat beruntung karena PT Honda Prospect Motor pun menambah keluarga baru Honda Civic dengan menawarkan dua model yaitu sedan dan hatchback. Kira-kira apa sih perbedaan dari keduanya? Cus langsung simak ulasan kami perbedaan Honda Civic hatchback dan Honda Civic sedan versi teknologi populer. Tapi sebelum melanjutkan video ini, klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasimu agar tak ketinggalan info menarik terbaru setiap hari di channel Teknologi Populer. Eksterior Walaupun berasal dari pabrikan yang sama dan bergabung dengan keluarga Civic, baik hatchback maupun sedan dari Honda, tetap saja memiliki tampilan yang berbeda dong pastinya. Honda memberi sentuhan chrome elegan pada grill Civic sedan, sedangkan mobil hatchback dipenuhi dengan suasana hitam dan menjadikannya lebih sporty dan mega. Sekilas hampir mirip sih? Apalagi lampu utama kedua mobil ini juga sama-sama mengadopsi teknologi LED dan dilengkapi DRL. Nah, untuk itu, cara yang paling mudah untuk membedakan antara Civic hatchback dan sedan adalah lihat saja pada bagian bumpernya. Kalau untuk Civic sedan, grill di bagian bawah lebih menyipit dan memancarkan nuansa elegan, sedangkan Civic hatchback grillnya lebih lebar bahkan terkesan lebih sporty. Selain itu, bagian samping versi hatchback juga 1-1-2 mm lebih pendek dan lebih tinggi 20 mm dibanding yang versi sedan-nya. Interior Selain tampilan luar, ternyata tampilan dalam mobil bersi Civic hatchback dan sedan juga mirip-mirip lho. Technolovers, mulai dari susunan dashboard, konsol tengah hingga panel instrumen. Kapasitas penumpang juga sama, yaitu mampu menampung 5 orang di dalamnya. Bahkan, keduanya pun sama-sama didominasi dengan warna gelap. Hanya saja bedanya, bagasi Civic sedan terpisah dari ruang cabin, sementara bagasi Civic hatchback bisa diakses dari kursi penumpang belakang bila cover atau tray bagasinya dibuka. Teknologi yang disematkan juga terbilang sama. Keduanya menggunakan fitur canggih seperti remote engine start, one push ignition system, smart entry, dan layar hiburan yang terpusat pada layar sentuh 7 inci sebagai pusat infotainment. Jadi, jika kamu sudah mengancang-ngancang untuk membeli sedan mewah yang bisa buat kamu nyaman, maka Civic sedan dari Honda inilah pilihannya. Tapi, kalau kamu ingin memiliki Civic yang bisa membuat bagasi lebih luas, ya, Civic hatchback lah pilihan yang tepat untukmu. Mesin Jika sektor eksterior dan interior kedua mobil ini terbilang beda tipis, ternyata dari sektor mesin pun tidak banyak perbedaan nih, teknolovers. Keduanya mengadopsi mesin yang sama. Mesin yang digunakan adalah mesin yang juga tertanam pada all new Honda CR-V yang merupakan mesin baru karena dipadankan dengan turbocharger. Mesin yang digunakan baik berisi hatchback maupun versi sedan adalah mesin 4 silinder 1,liter VT isi turbo yang menghasilkan daya 173 tenaga kuda pada 5.500 rpm atau revolution per minit dan torsi 220 nm atau newton meter pada 1.700 hingga 5.500 rpm. Bahkan, transmisinya pun sama, hanya ada CVT tanpa pilihan manual. Dimensi Berbicara soal dimensi, keduanya memiliki ukuran yang berbeda. Untuk versi Civic Sedan memiliki panjang 4.630 mm, lebar 2.075 mm, dan tinggi 1.416 mm. Sedangkan untuk yang versi Civic Hatchback memiliki panjang 4.501 mm, lebar 2.075 mm, dan tinggi 1.421 mm. Jadi, sangat jelas kalau versi hatchback kalah panjang dari versi sedan, tapi lebih jangkung dari versi sedan. Meski hatchback kalah panjang, namun versi hatchback menawarkan kapasitas 720. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!